Perhatian, perhatian, sebentar lagi kita akan menyaksikan balapan hingga kalah seru dari MotoGP. Siapkan cemilan dan minuman kalian ya, karena balapan kali ini pasti akan membuat kalian tegang. Sisi sebelah kiri, ada mobil mewah seharga 1,2 miliar yang siap untuk melibas lintasan. Sementara penantangnya adalah SuperBus. SuperBus adalah anjing Belgian Malinois yang serba bisa. Si bus ini sampai-sampai pernah ada yang menawar di harga 1,5 miliar loh. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Apakah mobil mewah seharga 1,2 miliar atau malah SuperBus seharga 1,5 miliar? Pertandingan sepertinya akan sangat seru nih. Ayo Kak Enjo, kita mulai saja balapannya. Ready, go! Lihat teman, nampaknya SuperBus langsung tancap gas. Tapi mobil mewah pun tidak mau mengalah dengan mengejar SuperBus. Pemirsa, pertandingan semakin seru. Dan siapakah pemenangnya? Finish! Pemenangnya adalah SuperBus! Keren banget kamu sob! Bisa mengalahkan mobil mewah tersebut dengan mudah. Bangga, Otan! Hihihi! Teman, pada dasarnya, anjing Beljian Malinola memiliki kecepatan lari yang sangat baik. Terutama saat ia memiliki target. Kecepatannya bisa jauh meningkat berkali-kali dibandingkan kecepatan dasarnya. Yaitu 40 km per jam. Cua ke... Kalau tadi SuperBus sudah berhasil mengalahkan tenaga mesin, kali ini ada penantang dari kategori yang sama nih, yaitu anjing. Penantang SuperBus kali ini adalah si Australian Shepherd, teman. Anjing ini merupakan hewan pekerja keras yang tidak mengenal Allah. Australian Shepherd merupakan anjing berukuran sedang, berotot, dan memiliki energi yang luar biasa. Sepertinya ini adalah penantang yang tidak bisa diremehkan. Ayo SuperBus! Sul! Maw! Ngat! Biar semakin seru, lomba kali ini akan menggunakan parasut, teman. Parasut akan membuat tubuh anjing menjadi lebih berat dan tidak seimbang. Sudah siap semuanya? Let's go! Finish! Nampaknya SuperBus menang telak dalam pertandingan kali ini, teman. Saat menggunakan parasut, ia nampak stabil ketika berlari. Sekarang si Australian Shepherd ini lomba dengan tidak menggunakan parasut. Kalau begini, apakah SuperBus tetap bisa menang? Yaduh, tadi siapa yang menang ya? Sepertinya mereka finish bersamaan. Coba paman auditor, kasih gerakan lambat saat di garis finish. Tak disangka, tadi duga, SuperBus menang tipis atas Australian Shepherd ini. Waket! Atas dasar kemenangan lomba berkali-kali, akan nolbakkan kamu sebagai Raja Jalanan. Eh, Raja Balapan maksudnya. Hihihihi. Teman, kita kenalan dulu yuk sama si anjing super ini. Dia adalah SuperBus, anjing jenis Bill Jan Marinoa. Saat ini, Bas berumur 2 tahun, teman. Di umurnya yang tergolong masih cukup muda, ia sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Ia juga menguasai berbagai macam trik untuk pertunjukan. Pantas saja harga kamu muahal banget, sob. Hihihihi. Kecerdasan Bas tidak terlepas dari karakternya yang sangat loyal terhadap pemiliknya teman. Jika dilatih dengan benar, maka ia bisa menjadi anjing seperti yang kita mau. Nggak heran kalau anjing jenis ini banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan. Seperti pelacakan, rescue, sport, dan lainnya. Kalau tadi kita sudah lihat si SuperBus lari-larian, sekarang ia mau menunjukkan keahliannya dalam melompat. Cara lompat yang akan dilakukan tidak biasa nih teman. Bas akan melompat terlebih dahulu di kerampolin sebelum melewati rintangan kayu. Ayo Bas, tunjukkan keahlian kamu dalam melompat. Siap, mulai! Nampaknya ini bukan masalah yang sulit bagi sobat otan ini. Hmm, kalau begitu, ketinggiannya kita tambahkan hingga menjadi 1,2 meter. Ayo, kalau setinggi ini, kamu bisa melewatinya enggak, Sob? Muantap, wow! Lagi-lagi rintangan seperti ini kamu libas dengan mudah! Teman, rahasia Belgian Malinois dapat melompat tinggi terletak pada kakinya. Kaki belakang mereka punya siku yang cukup dan tidak terlalu tajam. Selain itu, mereka memiliki otak yang kuat, serta tulang punggung yang lurus. Nah, bentuk tubuh seperti ini hanya dimiliki oleh beberapa jenis anjing saja. Salah satunya, Belgian Malinois. Duh, kok otan jadi minder ya? Kalau kata tukang parkir, mundur! Intro Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Posisi takinya agar simetris alias seimbang. Walau terkadang sedikit bergoyang, tapi Superbass bergoyang. Pemirsa, kali ini otan mau melaporkan sebuah pertandingan sepak bola yang sangat seru. Terdapat tiga penantang dari berbagai macam penjuru untuk mencoba kemampuan Superbass. Keeper yang sangat legendaris. Apakah ketiga penantang ini akan mampu untuk membobol gawang Superbass? Atau ketiganya akan pulang dengan tangan kosong? Penantang pertama dalam adu penalti ini adalah Kak Angel. Kak Angel sangat berambisi untuk mengalahkan si Superbass. Mampukah ia mencetak gol? Mampukah ia mencetak gol? Sayang sekali percobaan pertama gagal! Sekarang kesempatan terakhir untuk Kak Angel. Lagi-lagi Superbass menangkap bola tersebut dengan mudahnya. Kak Angel otan nyatakan... Kalah! Penantang kedua bus adalah Kak Sally. Untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Kak Sally sudah berlatih tujuh hari tujuh malam. Mampukah ia menaklukkan gawang Superbass? Cukret! Tendangan Kak Sally ditepis dengan mudahnya oleh Superbass. Percobaan kedua untuk Kak Sally. Prit! Tidak gol! Walau tenangan Kak Sally kali ini cukup kuat, tapi belum bisa merodok jala Superbass. Kali ini Kak Sally otan nyatakan... Gagal! Penantang terakhir adalah Kak Irma. Wah ternyata tetap bukan tandingan Superbass. Sampai saat ini rekor Superbass belum terpecahkan. 70 kali bertanding dengan 0 kebobolan. Cukret! Lama-kelamaan bisa nih kamu menjadi keeper andalan tim, Nasop. Hehehehe Sampai jumpa di video selanjutnya.